Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas wakil dari pemerintah KNKT mengucapkan bela sekawat dalam-dalamnya atas musibah ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat Lion Air ini kita bisa temukan segera. Perlu saya informasikan bahwa pesawat ini mulai masuk di jajaran Lion Air bulan Agustus tahun 2018. Jam terbangnya masih sekitar kurang lebih 800 light hour, jadi masih relatif sangat baru, ya boleh dikatakan baru. Jadi seperti dijelaskan Bapak Kapasara tadi, pesawat take off jam 06.20, setelah itu jam 06.22 dengan ketinggian sekitar 250-3.000, pesawat loss of radar contact. Jadi mungkin pesawatnya sudah berada di bawah jangkauan radar, karena radar-radar punya tuduhnya. Penumpangnya adalah 178 dewasa, 1 anak-anak, 2 bayi, infan. Kru-nya adalah 2 COVID kru dan 6 awak cabin. Jadi totalnya seperti disampaikan Kabah Sanas tadi adalah 189. Kami sekarang sedang persiapan untuk berangkat menuju lokasi, membawa peralatan termasuk untuk mendeteksi yang kita namakan underwater locator beacon. Jadi karena pesawatnya terjelang dan perlu saya jelaskan tadi juga kita diskusi dengan Kabah Sanas, karena ELT-nya memang tidak aktif karena kami yakin bahwa pesawatnya masuk ke dalam air, begitu juga ELT-nya masuk ke dalam air, sehingga tidak bisa transmit. Kami tadi juga monitor posisi ELT-nya di Command Center, tapi memang kita perkirakan ELT-nya bersama pesawatnya ikut menggelam ke dalam air. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan sampai sejauh ini, sekali lagi kami ikut berbela sungkawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.